Ho 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer jumpa lagi nih bersama saya bang trainer pokemon dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rejeki ya pada video kemarin bang trainer ini sudah bahas nih tentang pokemon bertipe daun yaitu cspin beserta evolusinya Pokemon bertipa api yaitu penekin beserta evolusinya dan Pokemon bertipa air yaitu froca beserta evolusinya Sedikit informasi buat para sahabat trainer jangan lupa nih untuk mampir ke akun tiktoknya Bang Trainer juga ya Di at trainer pokemon 8 dan mampir juga ke akun instagramnya di at trainer underscore pokemon 62 Nah pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe normal, Pokemon bertipe normal atau terbang, dan Pokemon bertipe serangga Tapi sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya Nah apasajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Bunnelby Bunnelby ini merupakan Pokemon bertipe normal Pokemon ini termasuk kategori Pokemon menggali Dalam Pokédex, Bunnelby ini berada di nomor urut 659 Bunnelby memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 5,0 kilogram Bunnelby memiliki kemampuan kantong pipi memulihkan hit point juga saat Pokemon memakan beri Bunnelby juga memiliki kemampuan memungut Pokemon dapat mengambil barang yang digunakan oleh Pokemon lawan selama pertarungan Dapat juga digunakan untuk mengambil barang di luar pertarungan Bunnelby ini ahli dalam menggali lubang menggunakan telinganya Dia dapat membuat sarang dengan kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah hanya dalam semalam Bunnelby sangat sensitif terhadap bahaya Begitu mendengar suara kepak sayap korp penaik Pokemon ini segera menggali lubang dan membenamkan diri di dalam tanah Bunnelby ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung Dalam statistik Pokedex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4 Bunnelby ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Diggersby Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Diggersby Diggersby ini merupakan Pokemon bertipe normal dan tanah Pokemon ini termasuk kategori Pokemon menggali Diggersby ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Bunnelby Dalam Pokedex, Diggersby ini berada di nomor urut 660 Diggersby memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 42,4 kilogram Diggersby memiliki kemampuan kantong pipi memulihkan hit point juga saat Pokemon memakan beri Diggersby juga memiliki kemampuan memungut Pokemon dapat mengambil barang yang digunakan oleh Pokemon lawan selama pertarungan Dapat juga digunakan untuk mengambil barang di luar pertarungan Diggersby dapat menggali lapisan batu yang keras dengan kekuatan yang tidak kalah dari eksapator Berperan besar dalam konstruksi terowongan Bulu perut Diggersby memiliki kemampuan menyimpan panas yang mengagumkan Pada zaman dahulu orang-orang menggunakan bulu yang rontok dari Pokemon ini untuk membuat baju hangat Diggersby ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, es, dan petarung Dalam statistik Pokedex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5 Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Fletching Fletching ini merupakan Pokemon bertipe normal dan terbang Pokemon ini termasuk kategori Pokemon burung kecil Dalam Pokedex, Fletching ini berada di nomor urut 661 Fletching memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 1,7 kilogram Fletching memiliki kemampuan dada besar melindungi Pokemon dari pengaruh-pengaruh yang dapat menurunkan pertahanan Fletching mudah akrab pada manusia, tapi jika disentuh paksa, Pokemon ini memanaskan tubuhnya dalam sekejap dan membuat yang menyentuhnya terkena luka bakar Tubuh Fletching selalu hangat, kabarnya pelatih Pokemon yang tinggal di daerah dingin tidur bersama Pokemon ini di tempat tidur Fletching sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, dan karang Dalam statistik Pokedex, hitpoinnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 3 Fletching ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Fletchinder Selanjutnya, yang keempat ada Pokemon yang bernama Fletchinder Fletchinder ini merupakan Pokemon bercipa api dan terbang Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bara api Fletchinder merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Fletching Dalam Fletchinder, Fletchinder ini berada di nomor urut 662 Fletchinder memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 16,0 kilogram Fletchinder memiliki kemampuan badan api kontak dengan Pokemon dapat membakar penyerang Pokemon ini menyebarkan bara api di rerumputan Pokemon serangga yang dikejutkan api dan kabur keluar akan dimakan oleh Fletchinder Kecepatan terbang Fletchinder segera setelah lepas landas Termasuk salah satu yang paling top diantara semua Pokemon burung Fletchinder sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, listrik, dan karang Dalam statistik Pokedex, hitpoinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 5 Fletchinder ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Talonflame Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Talonflame Talonflame ini merupakan Pokemon bertipe api dan terbang Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Inferno Talonflame merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Fletchinder Dalam Pokedex, Talonflame ini berada di nomor urut 663 Talonflame memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 24,5 kilogram Talonflame memiliki kemampuan badan api kontak dengan Pokemon dapat membakar penyerang Sayapnya yang keras tahan api Pada zaman dahulu, pakaian petugas pemadam kebakaran terbuat dari sayap Talonflame Mangsa utama Talonflame adalah Pokemon burung Pokemon ini mendekat dengan tiba-tiba lalu menendang jatuh mangsanya ke tanah dengan tendangannya yang kuat Talonflame sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, listrik, dan karang Dalam statistik Pokedex, hitpoinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4 Selanjutnya yang keenam, ada Pokemon yang bernama Scudderbug Scudderbug ini merupakan Pokemon bertipe serangga Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penyembur bubuk Dalam Pokedex, Scudderbug ini berada di nomor urut 664 Scudderbug memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 2,5 kilogram Scudderbug memiliki kemampuan mata majemuk meningkatkan akurasi serangan Pokemon dengan mata majemuk Scudderbug juga memiliki kemampuan sisik serangga Debu Pokemon ini memblokir efek tambahan dari jurus yang mengenainya Scudderbug menyebarkan bubuk hitam ketika diserang oleh Pokemon burung Dan bubuk ini adalah bubuk beracun yang melumpuhkan siapa yang menyentuhnya Scudderbug mengatur suhu tubuh menggunakan bubuk yang menyelimuti tubuhnya Sehingga Pokemon ini dapat hidup di daerah dengan cuaca dan iklim apapun Scudderbug sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, terbang, dan karang Dalam statistik Pokedex, hitpoinnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 2 Scudderbug ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Spiupa Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Spiupa Spiupa ini merupakan Pokemon bertipe serangga Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penyembur bubuk Spiupa merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Scudderbug Dalam Pokedex, Spiupa ini berada di nomor urut 665 Spiupa memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 8,4 kilogram Spiupa memiliki kemampuan ganti kulit Pokemon dapat memulihkan kondisi statusnya sendiri dengan mengganti kulitnya Spiupa hidup bersembunyi di balik bayang-bayang semak blukar Ketika diserang musuh, Pokemon ini mendirikan bulu tajamnya sebagai intimidasi Tubuh Spiupa yang keras membuat paruh Pokemon burung pun tidak dapat melukainya sama sekali Pokemon ini melindungi diri dengan menyebarkan bubuk Spiupa sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, terbang, dan karang Dalam statistik Pokedex, Hitpointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 1, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 2 Spiupa ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Vivion Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Vivion Vivion ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan terbang Pokemon ini termasuk kategori Pokemon sisik serangga Vivion merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Spiupa Dalam Pokedex, Vivion ini berada di nomor urut 666 Vivion memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 17,0 kilogram Vivion memiliki kemampuan mata majemuk meningkatkan akurasi serangan Pokemon dengan mata majemuk Vivion juga memiliki kemampuan sisik serangga Debu Pokemon ini memblokir efek tambahan dari jurus yang mengenainya Vivion dengan pola-pola berbeda dapat dijumpai di seluruh dunia Pola-pola ini dipengaruhi oleh iklim habitat mereka Pola pada sayap Pokemon ini berbeda-beda tergantung pada cuaca dan iklim habitatnya Vivion menyebabkan bubuk dari sisiknya yang berwarna-warni Vivion sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, listrik, es, terbang, dan karang Dalam statistik Pokedex, hitpoinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 5 Nah itulah tadi Pokemon bertipe normal, Pokemon bertipe normal atau terbang, dan Pokemon bertipe serangga Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat Rainer, jangan lupa nih, buat mampir ke akun tiktoknya Bang Trainer juga ya Di at Rainer Pokemon 8 dan mampir juga ke akun instagramnya di at Rainer underscore Pokemon 62 Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini Linknya ada di deskripsi Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya Semoga sahabat Rainer sehat selalu Salam hangat sahabat Rainer, sampai ketemu kembali pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati